Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menengarang seperti saat ini Kemudian ada pun topik yang akan kita diskusikan mengenai istihtoah dalam berhaji dan hukum haji bagi anak kecil Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yang pertama, saya sendiri Uswatun Hasana, kemudian Akweirul, kemudian Nafisun Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Yang pertama, rakaian acara yang akan kita lakului Pertama, pembukaan penyajian materi, sesitanya jawab, dan penutupan Pertama, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kedua, penyajian materi Penyajian materi yang pertama akan dibawakan oleh saya langsung Istihtoah dalam berhaji Istihtoah adalah salah satu syarat wajib haji Istihtoah dalam kurung mampu dalam ibadah haji Adalah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW Ditanya tentang istihtoah Yaitu bekal dan kendaraan Yang dimaksud dengan bekal adalah Bekal materi pengetahuan kesehatan Dalam kitab Fiki al-Islam Wa adilatul karya Syekh Wahabba al-Zuhayli Istihtoah terbagi menjadi dua Yaitu kemampuan biaya dan Arrohila Meleputi kemampuan kesehatan Yang juga sangat penting dalam melaksanakan haji Dimana firman Allah Dalam surat Al-Imran Ayat 97 Yang artinya Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia Terhadap Allah Yaitu bagi orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Ayat ini Menyatakan bahwa ibadah haji Hanya diwajibkan bagi Orang yang telah sanggup Mengadakan perjalanan untuk haji Yang lazib untuk istihtoah Yang dimana haji ini Wajib bagi orang mampu Dan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu Kemudian materi selanjutnya Akan dibawakan oleh Ahweirul Terima kasih untuk saudari us Atas waktunya Disini saya akan menyampaikan materi Yaitu materi dua poin Yaitu yang pertama istiha Dan yang kedua istiha Istiha Hanya menyangkut kesehatan badan Menurutnya orang yang secara fisik Tidak dapat melaksanakan haji Sendiri tidak dipandang sudah Memenuhi keretia istiha Walaupun ia memiliki sejumlah harta Yang cukup untuk membiaya orang lain Untuk menghajikannya Karena itu Ia belum berkewajiban Menunaikan haji Baik sendiri Maupun dengan membiayai orang lain Pedapat dan delil-delil Yang dikemukakan oleh Imam Mahjab Menunjukkan sebagian dari keseluruhan Rasulullah SAW Telah menafsirkan kata Istiha Dengan biaya dan kendaraan Istiha Adalah Kemampuan dengan kesehatan badan Orang yang mampu berjalan Dan berusaha Mencari bekal Dalam perjalanan wajib Perjalanan wajib Menunaikan haji Abu Hanifa Berpendapat bahwa Istiha Meliputi keduanya Yakni Kemampuan harta dan badan Untuk selanjutnya adalah Haji bagi anak kecil Ketika masih kanak-kanak Maka belum menggugurkan Kewajiban Melaksanakan ibadah haji Islam Untuk bisa menunaikan Ibadah haji Haruslah dilakukan Setelah balik Status balik Bisa ditandai Dengan usia Yakni 15 tahun Atau dengan mimpi basah Bagi laki-laki Dan menstruasi Bagi perempuan Jika belum seperti itu Berarti harus Menunaikannya Haji kembali Jika setelah Menunaikan Kewajiban haji Lantas anak tersebut Melakukan Suatu Kemungkaran Hal itu Tidak Membatalkan Hajinya Sebab Amal-amal Kebajikan Tidak bisa Dibatalkan Dengan amal buruk Yang mungkin terjadi Adalah Kemungkaran Itu Merusak Nilai-nilai Haji Dan mengurangi Pahalanya saja Dari Ibn Abbas Beliau berkata Bahwa Rasulullah Bersabda Anak kecil Yang telah Menunaikan Ibadah haji Lalu ia Menginjak Dewasa Wajib Baginya Menunaikan Haji Lagi Atau Haji Fardu Hamba Sahaya Yang telah Menunaikan Ibadah Haji Ibadah Wajib Lalu Dibebaskan Atau Merdeka Ia pun Wajib Melaksanakan Ibadah Haji Lagi Atau Haji Fardu Hadis Riwayat Imam Syafi'i Dan Imam Tayyali Jika Si anak Kecil Menginjak Usia Balik Sebelum Wukuf Atau Pada Saat Wukuf Di Arafah Kukurlah Kewajibannya Menunaikan Haji Fardu Jika Jika Seorang Anak Kecil Menunaikan Haji Ia harus Menjauhi Semua Larangan Yang Harus Dijauhi Dijauhi Semua Yang Berihram Mengenai Segala Kegiatan Ibadah Haji Yang Ia Sendiri Tidak Mampu Melaksanakannya Tidak Kegiatan Itu Dilakukan Walinya Setiap Kegiatan Ibadah Haji Yang Mampu Dilakukan Anak Kecil Itu Sendiri Ia Sendiri Yang Harus Menunaikannya Seperti Wukuf Di Arufah Mabit Di Muzalifah Dan Lainnya Adapun Untuk Kegiatan Ibadah Haji Yang Tidak Mampu Dilakukan Sendiri Walinya Yang Harus Melakukannya Dalil Lain Dari Riwayat Ibn Umar Beliau Mengatakan Menghajikan Anak 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 Padahal Mereka Masih Kecil Jika Di Antara Anak 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 Itu Ada Yang Mampu Melempar Sendiri Yang Melempar Sendiri Sementara Anak Yang Tidak Mampu Melempar Walinya Yang Menggantikan Ibnu Muntir Berkata Setiap Yang Aku Kenal Dari Kalangan Ulama Mereka Berpendapat Bahwa Wali Boleh Menggantikan Melemparkan Jumrah Bagi Anak Kecil Yang Tidak Mampu Melakukannya Jadi Kesimpulannya Hukum Haji Bagi Anak Kecil Ialah Dia Harus Menggantinya Jika Dewasa Nanti Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Moderator Sekian Diskusi Dari Kelompok 2 Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Mohon Dimaaf Dimaaf